Intro Oke, wassalamualaikum untuk teman-teman sahabat para petani Dimanapun anda berada, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Semoga di pagi hari ini kita semua diberi kesehatan dan rejeki yang melimpa bosku ya Jadi oke, sebelum kita lanjut ke videonya Alangkah baiknya kita bantu untuk tekan tombol like dan tombol subscribe-nya ya Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya Supaya anda selalu mendapat pemberitahuan terbaru dari Silvic Boss Channel Mengenai tentang masalah pertanian di pagi hari ini untuk sahabatan ya Jadi oke, di pagi hari ini kita sedang mengadakan aplikasi yaitu Oke, Pak Haji, itu namanya Ini Blast untuk mengendalikan penyakit Oke, oke Jadi lain penyakit, lain hama Oke, betul sekali ya Untuk penyakit itu Blast Untuk umur tenaga sekarang 40-50 hari itu sudah mulai muncul itu gejala Blast Oke, oke Artinya umumnya disebabkan karena cendawang Iya, betul sekali Pak Haji ya Oke, oke Untuk penyakit itu untuk Blast Oke, terus yang kedua Kemudian ini laser Oke, oke Untuk insektisida Ini bisa mengendalikan secara kontak Artinya langsung bisa mengendalikan hama yang di luar pertanaman Oke, oke Di luar batang pertanaman Betul-betul ya Kecuali kalau ini Iya, spontan Iya, iya Terkendali lewat dengan penyerapan Oke, oke Jaringan tanaman Jadi dia sistemik ini Pak Haji Dia bisa menembus jaringan tanaman ya Iya Oke, oke, betul Ini bisa menembus suri sel tanaman sampai ke seluruh bagian tanaman Oke, oke Dengan dosisnya oke terus Untuk masalah dosis Ini bisa 50 Oke, oke Iya, iya Bisa 100 Kalau serangannya sudah Sudah diambang Di atas ambang ekonomi Iya, oke Sudah parah Oke, nah Oh, masih ada lagi itu satu Pak Haji Kemudian ini Iya Ini salah satu cair Oh, cair Iya, organik Ini bisa-bisa di mix dengan Insektisida apapun Itu menurut rekomendasi dari Perusahaan ya Perusahaan Iya, oke Jadi, kemudian Kalau kita mau mencampur Iya, oke Kita usahakan Mana dulu yang paling kental Iya Yang kental Ini dulu yang dicair Karena ini sifatnya kental Iya, oke Untuk pencampuran Oke, kita lanjut Oke Kemudian yang berminyak Oh, berminyak Kedua yang berminyak Kemudian selanjutnya ini Oh, iya Spontan ya Nanti terakhir ini Oh, iya Pupuk cair ya Oke Kemudian diaduk Diaduk rata Oke Bisa kita langsung Pak Haji Untuk masalah pencampurannya ya Oke 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 Ini dulu dikocok Karena ini kental Oke, yang belas dulu Belas Nah, ini mewakili dari Termasuk pengisida juga ya Jenis pengisida apa saja Bisa Hanya cuma mewakiliin Bisa Oke Yang penting pengisida Pengisida Nah, ini Ini bisa 25 atau Oh, iya Dosisnya sahabatan itu Untuk belas 25 sampai 30 mil Pertangki ya Ini belas Bisa mengaduk Pokoknya penyakit Yang disebabkan Keren centawang Atau jamur Aduk Oke Oke Terlata Kemudian ini Yang ini Yang berminyak Oke Jadi dia Insektisida kuntaknya ya Ini yang bisa Mengendalikan langsung Gerayak Oke Nantinya hama Yang sudah Masih berada Di luar Di tubuh tanaman 50 cc Oke Jadi untuk sahabat tani Jadi Insektisida laser itu Adalah Yang kena saja Yang mati ya Oke Jadi dia Bersifat kontak Ini bahan Bahan aktifnya Demi hipo Oke Apa kumirnya Iya, iya Oke Demi hipo bahan aktifnya Oke Kemudian Terus pencampuran yang ketiga Ketiga Oke Jadi dia Dia Bahan Dia bersifat sistemik ya Ini Demi hipo Oke Permetring Kayaknya itu Permetring Oke Permetring Oke Ini bisa 50 Bisa 100 Tergantung dari serangan hama Oke Oke Jadi untuk Teman-teman Sahabat petani Jadi Ini real Dari petani sendiri Bosku ya Jadi Pencampuran Dan cara aplikasinya Bosku Menggunakan Insektisida Campuran Bosku Dan Kupuk cair ya Oke Yang terakhir Yaitu Kupuk cair Hayati ya Dosisnya berapa itu Pak Haji Kalau ini dosis Bisa 100 Sampai 200 Oke 100 Sampai 200 Mil Per tangki 16 liter Sahabatan ya Oke Jadi ini Lanjut Bosku Untuk Macara Peng Aplikasinya Sementara Penyemprotan Bosku ya Oke Jadi untuk teman-teman Sahabat Para petani Itulah tadi Jadi Langsung dari petani Menginformasikan Untuk Sementara Mengadakan Aplikasi Pencampuran Insektisida Kontak Sistemik Dan Sekaligus Pengisida Dan Pupuk cair Hayati Untuk sahabatan ya Jadi oke Mungkin cukup Sekian informasi Dari saya Untuk teman-teman Sahabat Para petani Jangan lupa Dibantu Tekan tombol like Dan tombol Subscribe-nya Dan jika ada Yang ingin Ditanyakan Mengenai Tentang Seputaran pertanian Silahkan Anda Tinggalkan Pertanyaan Anda Di kolom Komentar Ya